Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pihak Asrama Haji Sudiang, jelang keberangkatan calon jemaah haji di sana? Ya, Gemma, Febrian dan juga Pemirsa, jelang keberangkatan haji di musim haji tahun 2022 ini pihak OPT Asrama Haji Sudiang Makassar sudah siap menerima ribuan jemaah. Nantinya jemaah calon haji Kloter I Embarkasi Makassar akan mulai masuk Asrama Haji pada 16 Juni 2022 mendatang. Kesiapan Asrama Haji akan menyambut tamu Allah ini didukung dengan sarana dan prasarana dan juga fasilitas penunjang yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh jemaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Seperti misalnya aula untuk penerimaan maupun pemberangkatan jemaah calon haji kemudian juga poliklinik untuk mengecek kesehatan jemaah calon haji hingga miniatur kabah yang dapat digunakan jemaah calon haji untuk menasih haji. Tidak hanya itu juga terdapat wisma dengan total 462 kamar dengan 1769 tempat tidur. Kemudian tidak hanya kesiapan fasilitas, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Sulatan juga memastikan jemaah calon haji yang masuk di Asrama Haji Embarkasi Makassar saat ini dalam status istidhoa atau mampu dari sisi kesehatan sebab seluruh prosedur dan tahapan pelayanan, pemeriksaan dan juga pengamatan pemantauan atas kondisi kesehatan sudah dilakukan terhadap jemaah calon haji khususnya yang berangkat tahun 2022 ini mulai dari tingkat puskesmas di setiap daerah asal jemaah termasuk kemudian pelaksanaan sejumlah vaksin yang menjadi syarat yang harus dipenuhi seperti vaksin meningitis dan juga booster COVID-19. Kemudian pihak dari kantor kesehatan pelabuhan Makassar juga sudah dan masih akan terus melakukan tahapan pemeriksaan sanitasi di lingkungan Asrama Haji dan juga penilaian jasa boga atau catering serta melakukan finalisasi persiapan kelengkapan alat kesehatan dan juga petugas kesehatan di poliklinik kesehatan Asrama Haji termasuk juga memastikan monitoring terhadap riwayat kesehatan jemaah calon haji dan tentunya hal ini akan terus dikoordinasikan dengan pihak dinas kesehatan provinsi dan juga dinas kesehatan keupatan kota. Gemah dan Febrian Iya Sabda, ada berapa jumlah kuota yang didapatkan oleh yang berkasih Makassar pada musim haji tahun ini? Iya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini merupakan tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji dibuka sejak pandemi COVID-19. Untuk Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji sebesar 100.051 jemaah. Sementara untuk Embarkasi Makassar mendapatkan kuota haji sebanyak 7.160 jemaah calon haji. Jumlah ini, Gemah dan juga Febrian memang cukup jauh dari jumlah kuota sebelum pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2019 di mana kuota haji Embarkasi Makassar tahun 2019 ini mencapai 18.171 jemaah. Selain memang karena pembatasan kuota dari pemerintah pusat karena masih pandemi, sebagian besar jemaah calon haji Embarkasi Makassar khususnya di Sulawesi Selatan ini didominasi oleh Lansia di mana sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Rapsodi hanya jemaah di bawah 65 tahun yang diperbolehkan untuk berangkat ke Tanah Suci. 7.160 jemaah calon haji Embarkasi Makassar ini berasal dari 8 provinsi di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Selatan dengan jumlah jemaah ini 3.320 jemaah. Kemudian untuk Sulawesi Tenggara ada 922 jemaah. Sulawesi Barat 663 jemaah. Gorontalo ini 447. Kemudian Maluku 496, Maluku Utara 491, Papua 491, dan Papua Barat ini mencapai 330 jemaah. Kemudian 7.160 jemaah calon haji ini akan terbagi atas 19 kelotar atau kelompok terbang. Dan dari 19 kelotar ini dibagi ke dalam 2 gelombang keberangkatan. Gelombang pertama nanti pada tanggal 17 Juni dengan 2 kelotar berangkat dengan tujuan Madinah Arab Saudi. Sementara untuk gelombang kedua dimulai pada tanggal 19 Juni dengan jumlah kelotar yang akan diberangkatkan sebanyak 17 kelotar dengan tujuan Jeddah Arab Saudi. Untuk jumlah jemaah calon haji tiap kelotar ini nantinya terdiri atas 389 jemaah ditambah dengan 4 petugas pendamping yang terdiri dari petugas medis dan juga perwakilan dari kantor wilayah Kemenak Sulsel. Nantinya juga jemaah calon haji yang berkasi Makassar ini sebelum masuk ke asrama HSJ diwajibkan untuk mengikuti tes PCR dan juga wajib menunjukkan hasil negatif dengan masa berlaku 3x24 jam serta dipastikan sudah divaksin dosis lengkap baik itu vaksin 1, 2 hingga booster ketiga. Untuk sementara Gemah dan juga Febrian demikian dari Makassar kembali ke Anda. Baik terima kasih Sabda Roleh atas laporan Anda dari Makassar Sulsel selamat kembali bertugas.